Pemerintah kan bersikap tegas terhadap segala bentuk intoleransi yang bisa merusak sendi-sendi kebangsaan kita. Kita harus tidak memberikan ruang kepada paham-paham intoleransi dan juga radikalisme. Karena ini sungguh akan menghambat proses pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju. Jangan terlalu menggarisbawahi ini Islam Rahmatanil Alamin, ini Islam Radikal, karena radikalisme, fundamentalisme, lain-lain pun sebetulnya adalah sebuah proses yang ketika kita dekati secara egaliter, intelektualitas kita, moralitas kita, termasuk di dalamnya adalah ruang diskursus kita, maka itu nanti akan mengayakannya. Kapan kah suatu regime dan pemerintah itu dikatakan zalim? Kalau berhukum di negeri itu, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Pertanyaan saya, apakah gejala-gejala dari fenomena itu sudah mulai tampak di negeri ini? Kalau sudah mulai tampak, wajiblah bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mkar. Kritik sering dibungkam. Dan apalagi bukan hanya dibungkam, dipersekusi, dituduh, kriminalisasi, apalagi sebagai radikal tadi itu. Masa terakhir ini lebih buruk dari Orde Baru. Orde Baru kan lebih kepada suatu kekuasaan politik yang nyaris ada penunggalan. Kemudian peran dari ABRI atau militer. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak. Sebab saya bisa mengukur diri. Saya lebih kritis dulu pada era SBI. Ini maling ditutup-tutupi. Ceritanya hilang, tidak ada lagi cerita. Maling bansok tidak ada lagi cerita. Cerita radikal, 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 radikal. Banyak orang yang mau menyingkirkan agama dari panggung negara ini. Meskipun KTP-nya Islam tapi tidak suka Islam. Banyak. KTP-nya Islam tapi tidak suka Islam. Jangan bawa-bawa apa-apa. Dan berarti tidak suka dia sama agama. Kedatangan Ustaz ini dianggap sebagai ancaman. Nah itu. Itu saya ngalamin sendiri. Nah oleh sebab itu maka hubungan dengan kekuasaan ini seperti tali ulur main layang-layang. Ada kalahnya ditarik, ada kalahnya diulur. Dan diulur terus nanti tersangkut. Dilarang yang pendakwah dari organisasi telarang seperti Front Pamela Islam atau EPI. Dan Hesbut Tahir Indonesia atau HDI tampil di TV atau radio itu didetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Perlu diketahui saat ini terdapat enam organisasi telarang atau organisasi kemasyarakatan atau ormasi yang dicabut status badan hukumnya yang disebutkan dalam surat edaran pemerintah. Kenam organisasi telarang tersebut yaitu Partai Komunis Indonesia atau PKI, Jamaah Islamia, Gerakan Pajar Nusantara atau GAPATAR, Hesbut Tahir Indonesia atau HDI, Jamaah Ansyarud Daulah atau CAD, dan yang terakhir Peron Pembelah Islam atau EPI. Aturan tersebut terdapat dalam surat edaran KPI nomor 2 tahun 2021 tentang pelaksanaan siaran pada bulan suci Ramadhan. Sikap tertutup akan memicu dan meningkatkan intoleransi, akan merusak sendi-sendi kebangsaan kita. Praktek-praktek keagamaan yang eksklusif, yang tertutup harus kita hindari. Karena sikap ini pasti akan memicu penolakan-penolakan dan akan menimbulkan pertentangan-pertentangan. Yang kedua, organisasi keagamaan harus menjunjung tinggi sikap toleransi kepada sesama, menghormati perbedaan, memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat. Serta menghargai kestaraan dan perbedaan, dan bersedia bekerjasama. Kita sudah tertarik kepada perkembangnya intoleransi. Bagaimana bangsa yang besar seperti ini yang dikodratkan oleh yang maha kuasa, berbagai agama, berbagai suku, berbagai macam-macam. Kita lama-kelamaan menuju kepada intoleransi. Enggak boleh ini dibiarkan. Enggak boleh. Ruang intoleransi harus kita persempit bersama-sama. Bahkan kita harus tidak memberikan ruang kepada paham-paham intoleransi dan juga radikalisme. Karena ini sungguh akan menghambat proses pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju. Enggak waspada ya, nanti kita terjerembap lagi, mundur lagi bangsa ini. Ini maling ditutup-tutup, diceritanya hilang, gak ada lagi cerita. Maling bangsa gak ada lagi cerita. Cerita radikal, 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 radikal. Iya enggak? Radikal, radikal, ekstrimis, ekstrimis. Maling gak diceritai. Bucur-bucur yang diserang Ustaz-Ustaz. Ustaz abal-abal, Ustaz serban sama jenggot doang. Mana ada Ustaz abal-abal dalam Islam? Enggak ada Ustaz palsu dalam Islam. Polisi palsu banyak. Pakai rambut cepak, badan tegap, pakai waju polisi. Modal semprit, bisa juga diembatnya orang. Walaupun belakang kan ketangkep, tapi bisa sempat 6 bulan, 2 tahun. Tentara palsu 10 tahun baru ketangkep. Kalau Ustaz palsu, modal jenggot serban pakai jubah, naik panggung futba. Belum sama bakdu udah ketahuan. Belum sama bakdu. Baru ngucap. Alhamdulillah. La kalau kalau kata ila bila. Ustaz palsu. Betul. Maka kenikmatan yang besar saya kira diamuntai bahwa bapak bupatinya juga santri. Sehingga koneksi hubungan itu tidak terlalu syurid, tidak terlalu susah. Bandingkan kalau bupatinya sakau. Nah itu beberapa daerah bahkan saya tidak boleh ceramah. Mohon maaf Ustaz, Ustaz belum bisa datang ke tempat kita. Karena bupati masih mabuk lagi Pak Ustaz. Kedatangan Ustaz ini dianggap sebagai ancaman. Nah itu. Itu saya ngalami sendiri. Nah oleh sebab itu maka hubungan dengan kekuasaan ini seperti tali ulur main layang-layang. Ada kalahnya ditarik, ada kalahnya diulur. Nanti diulur terus nanti tersangkut. Nanti pula ditarik sehingga tidak terbang-terbang. Dan sebab itu kenikmatan besar ini saya ceritakan, tak malu saya menceritakan di depan Pak Uwati. Karena Pak Uwati sendiri adalah santri, mengayomi para ulama. Sebagai monja juga ideologi atau ajaran yang lain selalu banyak varian ya. Ada ekstrim di kiri, di kanan, pendulung di tengah. Nah bagaimana kita mampu membangun dialog, mampu membangun iklim intelektual, mampu membangun iklim yang sangat egaliter terhadap perbedaan pikiran yang ada ini. Karena persepsi mendalui aksi. Teman-teman ada yang ke Salafi, ada yang ke Tablik, ada yang ke NU, ada yang ke Muhammadiyah, ada yang ke tempat-tempat lain. Tetapi semua punya hak untuk berlindung dalam NKRI ini tentu dengan koridor kita punya kesepakatan bersama. Pancasila lah sebagai rujukan bersama yang bersifat terbuka, yang menaungi, yang menghidupkan seluruh elemen yang ada di dalamnya. Tentu satu itu. Bagaimana? Karena gini, ketika kita mencoba mendefinisikan Islam Rahmatanil Alamin, setiap definisi cenderung mengkotakkan, cenderung membelah. Yang ingin saya kemukakan di awal ketika kita membahas Islam Rahmatanil Alamin, kami selalu mengangkat konsep island of integrity, pulau integritas, island of capacity, pulau kapasitas. Kita selalu mengangkat bagaimana negeri ini menjadi island of amal soleh. Pulau amal soleh di mana setiap orang kontributif, prestatif. Jangan terlalu menggarisbawahi ini Islam Rahmatanil Alamin, ini Islam Radikal, karena radikalisme, fundamentalisme, lain-lain pun sebetulnya adalah sebuah proses yang ketika kita dekati secara egaliter, intelektualitas kita, moralitas kita, termasuk di dalamnya adalah ruang diskursus kita, maka itu nanti akan mengayakannya. Saya sedih ketika apatah lagi negara atau pemerintah sudah mulai mengkampanyekan pendikotomian, sudah mulai mengkampanyekan pendekatan tunggal. Padahal koeksistensi atau multi eksistensi, pendaklah sesuatu yang harus kita berikan ruangnya. Selama tadi, semuanya sepakat kepada nilai dasar kita, naungan Pancasila. Jadi benar, kembali kepada cita-cita ini harus kita luruskan kembali kepada cita-cita. Karena sekarang ini kalau kita lihat kan kita makin menjauh nih. Dulu kan Bung Hatta pernah mengatakan cita-cita negara kita ini mencapai kebahagiaan rakyat, yaitu cukup pangan, sandang, papan, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa jaminan hari tua, kemudian kesejahteraan rakyat, kebebasan berekspresi, berserikat, berkumpul, dan kedamaian, ada rasa nyaman, damai. Hidup di Indonesia ini tidak tersia-sia. Saya lihat belakangan ini, Indonesia ini kayaknya cuma milik beberapa orang. Rasanya, rakyat juga merasa tidak memiliki, karena akses kepada resources itu semakin terbatas. Dan menurut saya ini yang menimbulkan satu kesenjangan, bukan hanya kesenjangan material, tapi kesenjangan imaterial. Dan mungkin ini juga berbahaya ya, bagi keutuhan NKRI kan, bagi mereka yang memahami sejarah dan dinamika sosial gitu, Mbak Din. Dan terutama jika Pancasila dijauhkan dari agama, atau agama disapih dari Pancasila. Atau mempertentangkan malah. Apalagi mempertentangkan. Kan ada itu. Kalau memisahkan, agak pasif ya. Tidak ada yang mengatakan masalah kita itu adalah agama gitu. Musuh Pancasila itu adalah agama. Yang mengatakan demikian itu musuh agama, dan sekaligus musuh Pancasila. Karena tidak bisa. Di dalam Pancasila itu ada nilai-nilai agama. Ketuhanan yang Maha Esa dari sudut muslim ya Tauhid. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itu adalah esensi dari keberagamaan. Untuk manusia, rahmatan ala alami, ditambah predikat yang adil dan beradab. Luar biasa. Nanti muncul lagi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu agama. Maka Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad At-Toyib, ketika saya undang pada pertemuan puncak ulama dan cindikan muslim sedunia 2018 di Bogor. Di Istana Bogor, pembukaan itu, nilai-nilai dalam Pancasila mengadung nilai-nilai islami. Walaupun kita sudah lama itu. Berpendapat demikian. Nah, beliau menyampaikan itu. Maka saya berpendapat, dengan agama, negara Pancasila akan tegak. Tanpa agama, negara Pancasila akan terkoyak-koyak. Kalau tidak rusak. Nah, kesadaran ini yang harus kita munculkan kembali. Sangat berbahaya kalau memusuhi agama. Agama manapun. Karena baik secara sejarah, maupun secara substansi tadi, dalam Pancasila maupun Undang Dasar 45, sangat-sangat berpegang teguk pada agama. Dan oleh karena itulah, mempertentangkan agama dengan Pancasila, atau Pancasila dengan agama ini, suatu perilaku yang berbahaya sekali. Dan ini akan mengulangi sejarah. Di awal kemerdekaan sudah segera mulai. Tapi kan bukan oleh kalangan lain, hanya komunis itu ya. Sampai akhir, apa namanya, era yang disebut dengan Orde Lama. Para era awal Orde Baru kan, ada juga kecantungan demikian, tapi lebih kepada depolitisasi. Melumpuhkan secara politik. Yang terjadi pada era sekarang, saya kira lebih dari depolitisasi agama, atau depolitisasi Islam khususnya, tapi sudah mengarah kepada deislamisasi. Nah, ini tendensi yang, menurut saya sangat-sangat berbahaya. Saya hampir kehilangan apa cara, bagaimana meyakinkan pada para pemangku amanat. Kecuali ingin menyatakan, tendensi ini dan apalagi semakin menjauh ini, berbahaya bagi eksistensi negara Pancasila ini. Maka mungkin, mohon maaf nih, Mas Fadli di partai politik, sebuah perubahan, ke arah sesuai dengan cita-cita nasional ini, partai-partai politik harus berperan. Terutama mereka yang berjuang pada tataran struktural. Organisasi agresi masyarakat, elemen masyarakat badani juga punya fungsi, tapi sebagian juga terimbas oleh akibat kebijakan negara ini. Itu suatu kehilangan bagi Indonesia. Dan terakhir ini ditambah lagi, terutama kalangan kampus, akademisi, cendek kaum kenjekia, termasuk mahasiswa, apalagi juga pers. Sehingga nyaris kita tidak punya modal sosial bagi sebuah perubahan ke arah kebaikan. Seperti terkooptasi ya? Saya tidak cukup punya data tentang itu ya. Terkooptasi atau ada satu iklim yang tidak kondusif bagi munculnya cerdik pandai kaum cerdik-cendekia yang kritis. Karena kritik sering dibungkam. Dan apalagi bukan hanya dibungkam, di persekusi, dituduh, kriminalisasi, apalagi sebagai radikal tadi itu. Bahkan di masa Orde Baru yang dianggap juga otoriterian, itu suara dari kampus cukup nyaring kan? Dan tidak ada persekusi sama sekali. Saya menilai masa terakhir ini lebih buruk dari Orde Baru. Dalam hal ya, apa namanya, repressivitas tadi itu. Orde Baru kan lebih kepada suatu kekuasaan politik yang nyaris ada penunggalan ya. Kemudian peran dari ABRI atau militer gitu. Nah, pada era selanjutnya termasuk era terakhir, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga tidak. Sebab saya bisa mengukur diri. Saya lebih kritis dulu pada era SBI. Betul-betul. Terutama menyangkut korupsi, menyangkut segala macam ya. Dan, ya. Tapi saya tidak pernah mengalami yang disebut orang bullying. Intimidasi dalam bentuk sahaja. Tapi sekarang, ya sebenarnya, ya. Apa yang kita lakukan bersama-sama ini lebih kepada kita-cita nasional. Ya. Tidak untuk merebut kekuasaan, tidak untuk menjatuhkan penguasa, tapi semata-mata ingin meluruskan kebelat bangsa, tapi kemudian mendapat penolakan. maka saya kira, apa, kita kehilangan momentum. Sayangnya, tidak ada pintu dialog. Ada yang statement-statement untuk dialog, membuka diri pada kritik, tapi senilai jauh dari, apa, sekedar bahasa basi, gitu. Pada kalau ada dialog, apalagi dialog yang dialogis, yaitu dialog yang bertumpu pada ketulusan, keterusterangan, keterbukaan untuk pemecahan masalah indah dan positif bagi bangsa ini, gitu. Ya. Ya. Masalahnya memang forum itu kan semakin hilang, semakin tidak ada. Dialektika juga tidak ada. Sekarang dipakai alasan COVID. Hahaha. Saya akan kutipkan di depan forum ini, kata-kata yang disampaikan oleh Milton Friedman, seorang beraih hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Seorang Yahudi beraih hadiah Nobel dalam bidang ekonomi. Apa kata Milton Friedman? Bila suatu negara itu sudah dipampu oleh sistem oligarki, di mana economic power dan political power ada di satu tangan atau ada di satu kelompok? Dalam bahasa beliau, bila economic power dan political power berada di satu tangan, maka dia akan melahirkan pemerintahan dan rejim yang tiranik. apa itu rejim yang tiranik? Rejim yang tiranik itu adalah rejim atau pemerintahan yang zalim. kapankah suatu rejim dan pemerintahan itu dikatakan zalim? Kalau hukum di negeri itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. pertanyaan saya apakah gejala-gejala dari fenomena itu sudah mulai tampak di negeri ini? Kalau sudah mulai tampak, wajiblah bagi kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang ekonomi dan amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang politik. Apa yang akan kita jadikan sebagai acuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini? Acuannya sudah jelas. Yang pertama adalah firman-firman Allah yang kedua adalah sabda-sabda Rasul dan yang ketiga adalah falsafah bangsa ini yaitu Pancasila yang keempat adalah undang-undang dasar 45 inilah acuan kita dalam berda'wah amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang ekonomi dan politik. Dan Muhammadiyah sudah menyatakan dirinya sebagai organisasi Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.